Negara Islam dan Arab mengecam tindakan keci Israel, buntut membunuh Saleh Al-Arauri dan dua pemimpin Brigade Al-Qashyam lainnya. Himbas dari tindakan keci itu justru akan membuat perlawanan lebih bertekad dan tangguh. Dikutip dari Al-Mayadin pada 3 Januari, kabar itu diungkap oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani pada selasa 2 Januari. Nasir Kanani menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi setelah kegagalan entitas pendudukan dan menunjukkan kekalahan yang tidak dapat diperbaiki dalam menghadapi faksi perlawanan Palestina. Selain itu, Kanani mengecam pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh pendudukan Israel, meminta PBB untuk memberikan tanggapan segera dan berdampak terhadap kejahatan yang telah terjadi. Kanani menekankan bahwa pendudukan Israel dan pendukungnya akan menanggung akibat dari kekejian tersebut. Di satu sisi di Yordania, Sekretaris Jenderal Partai Front Aksi Islam Murad Al-Adailah menegaskan bahwa pembunuhan pengecut ini tidak akan menghalangi rakyat Palestina. Selain itu, gerakan masyarakat damai berduka atas martir Al-Arrori memandang aksi keji itu sebagai serangan terang-terangan terhadap kedaulatan negara Lebanon. Itu disebut sebagai pemicu memperluas cakupan perang melampaui perbatasan calur Gaza.